Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Deddy Karya, channel yang akan selalu setia dan ikhlas, saling berbagi informasi seputar lah stainless dan manfaatkan barang bekas pada kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktekan pengelasan stainless pada hollow yang mempunyai ketebalan 0,8 dan ini hollow yang kemarin ini ya video nyembung yang kemarin jadi materialnya masih material yang kemarin dan ini cara pengelasan yang kemarin ada 4 cara pengelasan yang ke satu sistem pengelasan ditarik yang kedua sistem pengelasan di insrot-insrot yang ketiga pengelasan insrot-insrot soledat dan yang keempat yang terakhir di urai-urei kayak ular kayak gitu dan ini material stainless 4x6 yang mempunyai ketebalan ini 1 mili teman-teman ini satu mesti ya dan kalau yang 4x4 nya itu 0,8 jadi ada dua ketebalan ya ini 0,8 dan 1 mili dan ini pengelasan seperti ini pengelasan yang susah-susah gampang ya pengelasan seperti ini jelas ya nah ini pengelasan yang seperti ini pengelasan yang seperti ini susah-susah gampang dan pertama-tama seperti biasa saya akan menitiknya di bagian sudut seperti ini kemudian dititik lagi di bagian sudut yang belakangnya seperti biasa dititik saling silah seperti itu Untuk kawat las yang saya gunakan Saya memakai kawat las yang berukuran Di bawah 2 mili Kurang lebih 1,6 Ini teman-teman Ini kawat las tenis Yang saya pakai ini Kawat las yang paling murah Ini kawat lasnya saya beli Ini kiluan Biasa saya beli ini Ketengan Bisa beli 1 batang 2 batang 5 batang Ini saya kebetulan belinya agak banyak Buat konten kedepannya ini Belinya kurang lebih setengah kilo Kita ambil Satu saja yang diperlukan Dan ingat teman-teman Ini cara saya yang saya pakai Seperti ini Jadi bukan seperti ini Menjepitnya Bukan seperti ini Tapi saya biasanya selalu disini Biar tidak membekokannya lagi Seperti itu Mengenai mesin las yang saya gunakan Saya masih sama menggunakan mesin las yang kemarin Ini saya pakai mesin las Basecum A120 Seperti ini teman-teman Mesin las MMA Nah bagi teman-teman yang ingin Bertanya-tanya tentang mesin las Basecum A120 Teman-teman bisa mengunjungi Link deskripsi di bawah video ini Dan saya sudah siapkan Ada nomor WA nya juga ya Ini buat teman-teman yang ingin Bertanya-tanya tentang Seputaran mesin las Nah ini untuk ampere Saya ini kalau yang kemarin saya pakai ampere di 30 Dan sekarang saya akan coba memakai ampere Di angka yang tentunya lebih dari yang kemarin Saya akan coba ampere di ukuran 35 saja ya Ini untuk pemula seperti saya Saya akan coba di ukuran 35 Seperti ini Oh iya ini sekalian ada yang nanya ya Ini ada yang komentar ini Om kenapa di ampere yang sangat rendah itu Kawat las nya bisa langsung nyala Misalnya ampere ke material langsung nyala Ini saya contohkan disini ya Serendah apapun ampere nya Kalau langsung itu apa Limpusnya persentuhan pasti nyala Walaupun itu kecil ya Simple saja Tinggal kita gores-gores Seperti ini ke material Nah kemudian loncat Seperti ini Kalau terjadi nempel seperti ini Misalnya nempel seperti ini Kita berarti harus mengulanginya lagi Jadi Gores-gores lagi ke material Nah kemudian kita loncat seperti ini Nah seperti ini Setelah itu Kita bersihkan dulu Apakah cantuman ini nempel atau bedanya Nah ini ternyata nempel ya teman-teman Setelah ini bagian ini dicantum bagian depan Kemudian bagian belakang kita cantum lagi Posisinya di sudut saling silang ya teman-teman Kemudian kita cantum bagian depan lagi Dan kemudian kita cantum di bagian belakang Jadi 4 titikan ya Setiap sudut 4 titikan harus bisa Setelah itu kita bersihkan dulu Sebelum ke pengelasan ya Dibersihkan seperti ini Nah sesudah dibersihkan teman-teman Kemudian saya akan memakai cara yang ke satu Itu cara pengelasan sistem ditarik seperti ini Jadi pengelasan seperti ini Saya benar-benar menarik Di bagian tengah-tengah sudut ini ya Tidak digoyang atau digeser Sedikit pun ke kiri Atau ke kanan ya Benar-benar di tengah-tengah sudut Dan hasilnya seperti ini teman-teman Kalau dilihat dari tayilasnya ini Besar kemungkinan Ini tidak nempel Besar kemungkinan tidak nempel Dan saya benar-benar melakukan pengelasan sistem ditarik seperti ini Ini benar-benar di tengah ya Benar-benar tidak digoyang sedikit pun ke kiri atau ke kanan ya Benar-benar di sudut Sudut Ini di celah-celah sudut bagian tengah ya Tanpa digoyang sedikit pun Dan hasilnya seperti ini Yang mungkin ini tidak nempel ya Kita coba bersihkan seperti ini Setelah dibersihkan kita lihat hasilnya teman-teman Dan hasilnya Wow hasilnya ini benar-benar Saya banget teman-teman ini Ini hasil-hasil Ini hasil pemula ini teman-teman ini Saya banget bukan teman-teman Bukan anda bukan kalian Dan ini hasil saya ini teman-teman Hasil belajar saya ini Benar-benar tidak nempel teman-teman seperti ini Kemudian saya akan coba dengan cara yang kedua Yaitu cara dengan cara di sistem di incrot-incrot ya Ini pengelasannya sistem di incrot-incrot Seperti biasa teman-teman Ini kebanyakannya Kalau masuk di incrot-incrot ya Kalau ini bagian yang tipis-tipis Seperti ini Ini kan materialnya Ini yang satu 0,8 Ketebalannya yang satu itu Satu mili ya Cara pengelasan di incrot-incrot seperti ini Paling sering dijumpai ya teman-teman Untuk pengelasan yang tipis-tipis Seperti ini ya Ini cara pengelasan di incrot-incrot seperti ini Ini apakah ini berhasil ya Pengelasan di incrot-incrot seperti ini Posisi seperti ini Kita lihat ya hasilnya teman-teman Cara pengelasan incrot-incrot seperti ini Saya tidak goyang ke kiri atau ke kanan Jadi posisi last incrot-incrot Saya masih tetap incrot-incrotnya Di tengah-tengah sudut tan Seperti ini ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat tadi Untuk melihat hasilnya Kita coba bersihkan dulu ya teman-teman Seperti ini Seperti biasa dibersihkan dulu Untuk melihat hasilnya Apakah hasilnya sesuai apa yang diharapkan ya teman-teman Dan ternyata hasilnya Benar-benar Benar-benar Di luar dugaan teman-teman Ini hasilnya benar-benar Sayang banget teman-teman ini Sayang banget ya Bukan anda Bukan teman-teman Bukan kalian ini Sayang banget ini teman-teman Aduh ini udah Ini yang kedua ya Ini yang tadi udah gagal Ini yang ke satu Yang kedua gagal Nah ini kemudian saya akan Mencobanya di Cara yang ketiga yaitu Mencurut-mencurut Soledad ya Ini nomor tiga ya Ini nomor tiga Saya akan coba di Mencurut-mencurut Soledad Ini harusnya Mencurut-mencurut Soledad Seperti ini Harusnya Bagus teman-teman ini Di cara yang ketiga Apalagi cara yang keempat Yaitu di Teknik kaya itu Kayak Ular ya Di urei-urei Seperti itu Soalnya ini Hanya tinggal dua ya Teman-teman Tinggal dua Harapan lagi Yang nomor tiga ini Di mencurut-mencurut Soledad Ini ya Harusnya bagus ya Teman-teman ini Harusnya bagus Tapi Kurang tahu ya Kita lihat dengan Mata kita Sendiri ini ya Cara Pengelasan Mencurut-mencurut Soledad ini Di Bagian yang ketiga ya Teman-teman Malum teman-teman Ini kan Kita akan Belajar ya Teman-teman Ini Saya ini Cerut-cerut dulu Ini di Aceran Soalnya ini Amperenya rendah Teman-teman Amperenya Tiga lima Dan ini Ketebalannya Yang satu Satu mili Yang satu lagi 0,8 Ini Introt-trot Soledad Saya ambil dari Bawah ke atas Ini Introt-toledad Ini Harusnya Bagus ya Teman-teman Kalau Amperenya itu Pas Cuman saya Ini udah Dimatikan Di Amper 35 Untuk Yang ke Cara Yang ketiga Sepertinya Nah ini Teman-teman Apa Apa Ini penyebab Ini penyebab Dari Semua Semuanya Ini Dari yang Kesatu Yang kedua Yang ketiga Ini Yang keempat Ini Dan Apa ya Teman-teman Ini Apa Mungkin Mungkin Ini Kurang Ini Apa Ini Saya Akan Coba Naikkan Ampernya Teman-teman Ya Ini Dari 35 Ini Saya Akan Coba Naikkan Ke Angka Ya Saya Akan Coba Di Angka 55 Lah Aja Teman-teman Ini Angka 55 Ya Ini Hampirnya Saya Naikkan Ke Angka 55 Pakai Ini Penyebab Soalnya Saya Ini Tidak Mau Gagal Ya Teman-teman Ini Saya Ini Teknik Ini Digurai Gurai Kayak Oraya Teman-teman Ini Kayak Ular Dari Atas Dari Samping Bawah Ke Atas Samping Gua Ke Atas Seperti Itu Ini Yang Terakhir Ya Teman-teman Ini Semoga Video Ini Bisa Berhasil Ya Ini Cara Yang Kepat Seperti Ini Apa Ini Teman-teman Saya Akan Memakai Cara Dengan Cara Yang Gure Gure Ya Cara Yang Kompas Dan Deg Degan Banget Ini Teman-teman Soalnya Ini Apa Ini Takut Gagal Teman-teman Dan Walaupun Gagal Ya Tidak Total Seperti Yang Kesatu Kedua Dan Ketiga Dan Ini Hasilnya Seperti Ini Kalau Dilihat Dari Taylas Teman-teman Bagus Teman-teman Tapi Itu Baru Kayaknya Ya Beda Yang Taylas Dari Yang Ke Satu Kedua Sampai Yang Ketiga Yang Ke Empat Taylas Kelihatannya Madat Nah Ini Biar Tidak Lama Lama Ya Ini Akan Saya Coba Bersihkan Teman-teman Ini Taylas Untuk Melihat Hasil Penguas Saya Coba Bersihkan Taylas Pake Obeng Teman-teman Ini Saya Dekatkan Ini Cobeng Soalnya Keras Yang Kesatu Kedua Ketiga Ini Keras Jadi Saya Kepat Dibersihkan Di ketuk Ketuk Seperti Ini Seperti Ini Maaf Ya Teman-teman Ini Dan Hasil Teman-teman Alhamdulillah Teman-teman Dan Ternyata Ini Gendalanya Semuanya Ada Di Amper Jadi Tadi Itu Ampernya Kerenlahan Ya Mungkin Teman-teman Dan Nah Kita Coba Bersihkan Sikat-sikat Dan Ini Hasilnya Teman-teman Nah Ini Hasilnya Alhamdulillah Walaupun Masih ada Gendala Ini Masih ada PR Teman-teman Ada PR Yang Tidak 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 Ada Sarang Semut Ada Lubang Semut Disini Yang Sebagiannya Bagus Itu Tadi Ketika Menyalakannya Ini Kurang Benar-benar Kurang Pas Tidak Dikasih Lebih Jadi Saya Tadi Langsung Narik Tidak 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 Dilebih Harusnya Dilebih Oke Teman-teman Ini Yang Kesatu Cara Ditarik Yang Kedua Yang Ketiga Yang Keput Sebetulnya Teman-teman Ini Dari Yang Kesatu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Sebetulnya Syarat-syarat Seperti itu Bagus Cuman Amperenya Kerendahan Kalau Dikasih Amperenya Yang 55 Yang Tadi Yang Pertama Itu Pake Amperenya Di 35 Nah Ini Untuk Yang Keempat Saya Pake Amperenya Ukuran 55 Jadi Hasilnya Jadi Kendalanya Semuanya Hanya Di Amperenya Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Menginspirasi Dan Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton